Rabu siang Rektor Universitas Jambi Prof. Joni Najuan meletakkan batu pertama pembangunan gedung PAU dan TK Pinang Masak. Pembangunan ini sebagai langkah memperkuat pendidikan usia dini di kampus Unca. Pembangunan gedung pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak di lingkungan kampus Pinang Masak akan segera terrealisasi. Bangunan gedung akan dibuat dua tingkat menggunakan dana BNBP senilai 8,7 miliar rupiah. Target pembangunan akan rampung pada November 2018 sesuai kontrak tenaga kerja bangunan yang telah disepakati. Pendidikan usia dini atau PAU dan taman gedungan kanak-kanak atau tabingka Pinang Masak secara resmi saya nyatakan. Rektor Universitas Jambi Joni Najuan yang turun langsung dalam meletakkan batu pertama pembangunan gedung PAU dan TK menegaskan. Gedung beserta sarana dan prasarana sudah mulai beroperasi pada awal tahun 2019. PAU dan TK menegaskan. Satu beroperasi pada awal tahun 2019. di bawah di dalam keinginan selesai sendiri berapa November tahun 2018 selesai, sesuai kontrak jadi awal 2019 sudah harus bisa dipakai Pak, dengan dana 8-7 miliarnya tadi mau dibuat model seperti apa nih Pak, nanti pembangunannya kira-kira buat tingkat, sesuai dengan ini dan ini di bawah pengawasan tim pengawalan dan pengamanan untuk pembangunan dan pemerintah TP 4D Kejaksaan Tinggi jadi dari proses perencanaan keelangan selalu berada di ruang panggung mengenai hal tersebut Joni Najwan berharap pembangunan yang diawasi oleh pemerintah di bawah tim pengawalan dan pengamanan TP 4D Kejaksaan Tinggi Jambi dapat berjalan lancar untuk diketahui pembangunan gedung paut dan TK Universitas Jambi sudah direncanakan beberapa waktu lalu pada pertemuan rektor di Makassar sesuai arahan Presiden R.I. Joko Widodo dimana dinyatakan pihak perguruan tinggi harus memperkuat pendidikan anak sejak dini Ita Rizky JAK TV melaporkan Terima kasih telah menonton!